Intro Saya berada di perairan Pulau Komodo untuk menyampaikan inspirasi dari wilayah ini Banyak orang berkata, waduh, orang itu nasibnya baik, hidupnya bahagia Ya nasib saya ini memang susah gitu ya Tidak pernah senang Saya mau kasih tahu bahwa kebahagiaan bukan nasib Tapi pilihan Kebahagiaan adalah keputusan Kalau Anda mengambil keputusan untuk memilih sikap-sikap bahagia Maka Anda bahagia Anda memilih untuk mengampuni daripada dendam Anda memilih untuk bersabar daripada marah Anda memilih untuk ikhlas, untuk rela Ketika Anda kehilangan Nah orang-orang yang sepertinya nasibnya baik, kaya Tapi hilang sedikit aja ternyata gak bahagia Marahnya luar biasa Jadi kebahagiaan itu bukan nasib Tapi kebahagiaan adalah pilihan sikap yang kita jalani Karena itu saya mau mengajarkan tips-tips sikap hidup yang membuat hidup kita ini menjadi bahagia Sehingga Anda bisa memilih mau menjalani dengan tidak bahagia atau menjalannya dengan kebahagiaan Supaya bisa hidup bahagia maka kita perlu bersyukur Terutama bersyukur dengan diri sendiri Orang tidak bahagia karena selalu membandingkan Wah orang lain lebih putih, lebih cantik, orang lain lebih kaya, orang lain lebih langsing Orang lain lebih apalagi Sehingga mengeluh dengan diri sendiri Kenapa sih saya pendek, kenapa sih saya gemuk, kenapa sih saya lahir di keluarga ini Nah selalu mengeluh dengan diri sendiri Sementara diri sendiri memang sudah begitu Ya sampai mati begitu Artinya selama orang tidak bisa bersyukur dengan dirinya sendiri Selama itu juga tidak akan bahagia Karena dirinya memang sudah begitu maka ya tidak pernah bahagia Nah karena itu bahagia bukan nasib tapi bersyukur Karena ternyata sesama suhu yang sama, warna kulit yang sama gitu ya Profil tubuh yang sama Ada juga yang bahagia karena dia bisa menerima dirinya apa adanya Karena itu kita perlu sebenarnya membedakan dua hal Apa sih yang bisa kita robah? Mari kita punya kegairahan untuk merubahnya Semangat untuk mengubahnya Misalnya ekonomi Kita bisa rubah, kita rajin, kita bekerja keras Tapi ada hal yang memang sudah tidak bisa dirubah Misalnya kita lahir di keluarga mana Kita punya suku apa Warna kulit, bentuk tubuh Itu hal-hal yang memang sudah tidak bisa dirubah lagi Nah untuk hal yang sudah tidak bisa dirubah ini Mari kita bersyukur dengan diri kita Bersyukur kita dilahirkan di mana Negara apa, suku apa, keluarga apa Itu memang sudah tidak bisa dirubah Kita perlu mensyukurinya Atau kalau kita masih dalam arti punya keraguan Kita boleh berdoa, minta hikmat Tuhan Ajarin saya memilah-milah Mana yang saya bisa robah Dan saya akan merobahnya sekuat tenaga Tapi saya beri saya hikmat untuk menerima Hal-hal yang memang sudah tidak bisa dirubah lagi Dan saya akan bersyukur atasnya Dengan demikian kita tidak perlu menyesali Yang tidak perlu disesali Kita ceroboh, kita perlu menyesali Lain kali kita hati-hati Kita mengalami kerugian, kita sesali Lain kali jangan sampai rugi Tapi menyesali bentuk tubuh Keadaan adalah penyesalan yang tidak ada gunanya Yang hanya membuat menderita sampai mati Karena itu ambil keputusan atau sikap hidup bahagia Bahagia adalah pilihan Ketika kita memilih sikap-sikap bahagia Inilah serial inspirasi bahagia Yang saya sampaikan dari Labuan Bajo Di Pulau Flores Salam dasyat Luar biasa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton